Jalan ini emang bener-bener buat resmian Biasanya itu dibawa pakai mobil box Kalau kayak gini, kamu buat di jalanan Udah pasti buat kembang keluar Itu anggota saya, coba dari sana Terus itu nabrak kamu Kamu yang hancur, apa setnya yang hancur? Terima kasih Buat di resmian aja, Pak Ini dibawa pakai mobil box Ya, maaf aja, Pak Kita sudah sering nangkep Disutut piangnya kayak begitu Kalau ini emang bener-bener buat resmian Biasanya itu dibawa pakai mobil box Kalau kayak gini, kamu buat di jalanan Udah pasti buat kembang keluar Habis dari teman tadi Dari mana? Di Tanabang Tanabang sampai sini? Iya Yakin? Kayak gini, kamu emang layak di jalan? Teman-teman gak pakai helm? Gak layak, Pak Udah Udah, ini udah gak standar Malah emang kegunanya buat balap gak sih? Kamu bawa pakai mobil towing Gak dibawa kayak gini Kamu setelah di jalan Ini bisa aja bawa di jalan Ini motor jauh dia berarti ini? Ini dibatih beli Ini dibatih beli Ya, mau beli Abis beli itu kan Bersih mati Gak nyala Ini mau dibawa ke ini dulu Ke rumah Nggak usah di situ Ah iya Iya Jadi gak niat bala, Pak Gak niat bala nih Sebeli nih Sebeli nih Ya Sekarang saya tanya Apa layak Waktunya turun di jalan? Yang japan Yang japan Yang japan Yang japan Yang japan Yang japan Iya Tuh Balang mobil lah Kalau sudah Buat di gotong Bukan buat di jalan Kalau buat resmian itu kan pakai Gini lah Di paledunya Tidak ada dikakai Maksim Jangan bapak Bekasi si jadinya Bekasi Ini mo ke Bekasi nih Ini mo ke Bekasi nih Kekasih Tadi baik di Tanabang Ya Kita lebih Dikasi Berarti dulu Berarti dulu di Tanabang tadi Kekotong Iya sekarang gini Kamu mau telfon siapa aja, saya nggak peduli. Ini aja udah sama standar, kamu nggak pake helm. Kalau kegunaannya ini buat balapan, hausnya di tempat yang resmi. Udah disediain sama kapoda. Ini kamu nanti motor, ambil kantor kami ya. Kami bawa dulu. Di Fores Jakarta Barat. Satu tim patroli perintis pada sisi Fores Metro Jakarta Barat melakukan standby di wilayah Aries. Kami mendapati sebuah kendaraan yang tidak light jalan. Lalu, kami menghentikan pengendaraan ini. Kami tanyakan alasan mengapa kendaraan tersebut dibawa. Kemudian, mereka berdasarkan motor tersebut baru dibeli. Karena mereka tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut, kami membawa kendaraan tersebut ke Fores Metro Jakarta Barat untuk ditindak lanjuti. Terima kasih telah menonton! Kamu mau kemana? Kamu mau kemana-mana? Kamu kalau gak salah, surat-surat berarti. Tinggi, tinggi, tinggi. Tinggi, tinggi. Tadi kamu surat-surat berarti kenapa kamu berarti? Tidak apa-apa. Kalau kamu tahu, kenapa? Kenapa-kenapa? Motor kamu udah jelas kayak gini ya? Gak standar. Kamu balap, kan? Apa? Jangan. Apa, motor? Kayak gini standar. Gak ada bodi-bodi. Spion gak ada. Ada spion. Mana? Ini bodi kayak gini emang standar. Kamu jangan bauin saya. Saya gak sekalian doakan nangat kayak ginian. Kamu bahaya tadi jalan ngebut-ngebutan. Disubuti kenapa gak berhenti? Saya lagi buru-buru. Buru-buru apa? Kamu lagi isi bensin. Kita datang untuk seluruh hari. Motor kamu tuh udah gak standar. Gak usah banyak alasan. Coba tadi kalau misalkan kemana-mana orang. Kamu ini tadi pencari mana? Di teman, ambil motor. Abis yang antar teman? Iya, ke visi bensin. Nah, iya. Tadi kamu saya ke dasar berbentin apa gak bensin? Jauh loh dari konversi sampai sini. Kamu juga gak pakai helm tadi kan? Soalnya sih, mau boris sengah, Pak. Iya, kamu tadi gak pakai helm. Nah, terus kamu ke persebutan. Ini, ini, saya. Saya dulu, saya kamu lihat anggota. Ini anggota loh yang kamu. Perboden, kamu bisa lihat. Lu perboden, kamu perboden. Lawan arah. Hah? Perboden gak kamu disini betul-betul balik. Iya, pasti ya. Itu kembali STM, Tampak, Tentu. Kamu kenapa siapa? Nah, takutnya kenapa? Enggak, enggak. Apa-apa, itu yang kaget dong. Tadi kamu si bensin kenapa gak bensin? Jauh, kamu bensin sampai sini jauh. Bahaya, Pak. Kamu gak bensin kebutan. Si bensin gak mau. Kalau dapet orang lain, gimana? Hah? Iya, iya, Pak. Diri kamu juga gak pakai helm. Anggota kamu. Apalagi orang lain. Anggota aja kamu begitu. Masa berapa, itu kamu lihat parah. Itu anggota saya. Coba dari sana truk tadi. Itu truk itu tabrak kamu. Itu parah-parah. Kamu yang hancur, apa truknya yang hancur? Ini anggota saya sampai lecet. Kamu sekarang masih berapa? Dua, tiga. Dua, tiga? Iya. Ada sudah sudah enggak? Ada. Terus kamu kayak gitu, matah kamu bilang standar. Kalau emang ada. Alasan. Sumpah, Pak. Motor standar ada suratnya, ada lebat-lebatnya. Kalau kenapa lari? Tadi kamu bilang gak bawa surat? Iya, ada di rumah, Pak. Nah. Di Bokuan, banyak, Pak. Gak ada bodi, gak ada lampu. Kamu gak pakai helm. Banyak, Pak. Kamu dari mana mau kemana? Saya tanya. Saya dari Ciladuk. Dari Ciladuk? Iya. Bok serengseng. Bok serengseng? Iya, malam. Ada motor kayak gini. Kamu gak pakai helm. Tadi kita berhentiin. Buat pengen ditanya. Kamu langsung lari. Langsung kebut. Ngebahayin orang. Saya ingin ngebahayin orang, Pak. Saya ingin ngebahayin sering sama kamu. Teman kamu aja diam. Terus kalau kamu ngebahayin, Kak, kamu harus kayak begitu. Kita juga udah sering ngebahayin kayak begini ngebahayin, Kak, ya kirim foto SNK-nya. Tapi kalau kamu kabut kayak begitu, kita dah rasa curiga gak? Anggota kami satu, terluka. Parah. Kamu lawan arah. Ini, maksudnya, apalagi kalau orang lain, masyarakat biasa, mau pulang kerja atau gimana pulang kerja. Masih untung kamu tadi gak ngebahayin orang. Kebut-kebutan gak pakai helm. Sudah berhenti gak mau. Kamu lihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Cocor darahnya. Saat tim patroli perintis presisi Forest Metro Jakarta Barat melakukan patroli, kami mendapati dua pengendara motor di pembesin wilayah Kembangan. Lalu kami menghampiri pengendara tersebut, dan saat kami menghampiri, salah satu dari pengendara tersebut melarikan diri ke wilayah Aries. Kami beramankan pengendara tersebut, beserta kendaranya ke Forest Metro Jakarta Barat untuk ditindak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.